Artinya saya kebingungan, kita bicara berdebat di angka 1,8 triliun ketika paripurna jadi 1,7 triliun. Padahal dalam perdebatan saya sudah menyatakan bahwa ini beberapa item pendapatan tidak mungkin untuk dipungut, pasti sudah lost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Yaddy Jaya Sambika dalam podcast kabar bantuan. Masih dari gedung DPRD Kota Celegon, kali ini saya bersama anggota komisi 3 DPRD Kota Celegon sekaligus Ketua Pansus RPJMD, Pak Haji Rahmatullah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Seger Pak DPRD Kota Celegon. Ini sudah protokol kesehatan. Harus tetap seger dan fresh. Apalagi kalau mengejar pendapatan. Kita tahu bahwa komisi 3 adalah bidang pendapatan dan aset dan Haji Rahmatullah ini salah satu dewan yang sangat detail. Kata orang sih. Iya, kata saya juga sih. Mengkritisi bahkan cerewet lah kalau soal pendapatan APAD atau APBD di Kota Celegon. Nah, saya mau nanya. Sebetulnya sekarang kita tahu bahwa pemerintahan baru ya Pak Haji. Baru, belum setahun. Dan APBD sekarang sebetulnya APBD yang dirumuskan oleh pemerintahan sebelumnya. Per-21 kemarin ya. Betul. Nah, seperti apa sekarang posisi atau komposisi APBD? Karena kita tahu kalau bicara APBD, PAD, pendapat dan lain macam berkaitan dengan kemampuan. Bisa mengukur efisiensinya dari seperti apa. Kemandrian sebuah daerah kan juga bisa lihat dari itu. Nah, Pak Haji melihat seperti apa sekarang ke oposisi APBD Kota Celegon? Kalau kita mengamati dari periode-periode yang sebelumnya. Karena saya sudah tiga periode berada di JPRD ini. Jadi, kalau melihat dan membaca RPJMD, RPJMD itu kan sebuah pijakan garis besarnya. Bahwa program kerja sebuah pemerintahan itu harus berhaluan pada rencana jangka menengah daerah itu. Kalau dalam target-target pendapatan di RPJMD itu selalu tinggi. Tapi, ada yang terlampaui dan ada yang enggak terlampaui di beberapa item. Tapi kalau target APBD secara keseluruhannya, saya melihat enggak pernah ada terlampaui. Ini juga selalu menjadi, menurut saya, Kenapa ketika kita menargetkan pendapatan secara keseluruhan, APBD secara keseluruhan, itu targetnya enggak pernah nyampe gitu. Saya juga bingung. Begitu sekarang, apalagi kemarin RPJMD 21, 26, lima tahunan RPJMD itu, saya sebagai Ketua Pansus, targetnya sudah ditentukan bahwa APBD 21, itu 1,8, 22, 1,9, nanti 23, 2 triliun sekian pendapatan ya. Lalu 24, di atasnya lagi 25, dan seterusnya. Tapi baru 21, 22 saja, Sudah selesai target? Yang kemarin sudah baru saja kita paripurnakan, enggak sesuai dengan target RPJMD. Bahkan pendapatan yang kita bahas, kita bandingkan di 21 dengan 22, kalau dalam nota keuangannya, disampaikan oleh wali kota, pendapatan kota Celegon itu lebih tinggi 133 miliar daripada pendapatan 21. Artinya 22 turun. Kalau dalam nota keuangan, pendapatan 22 itu naik, 133 miliar. 21 lebih rendah. Tugas saya sebagai anggota Komisi 3 dan Badan Anggaran, mengoreksi dari mana perbedaan atau kenaikan atau penurunan pendapatan yang ada. Saya hitung di pendapatan 2022 contohnya, itu dalam nota keuangan dan rapat banggar yang kita bahas bersama TAPD, ekskutif, itu 1 triliun 898. Itu 2021? 2021. Eh, 22. 2021-nya pendapatan di regular saja, 1 triliun 764. Ditambah perubahan. Totalnya 1 triliun 836. Miliar. Berdasarkan selisih itu, maka TAPD menyatakan pendapatannya lebih tinggi 133. Tapi setelah saya koreksi, antara pendapatan regular 22 dan pendapatan regular 21 plus perubahan, selisihnya cuma 62 miliar, bukan 133. tapi setelah saya koreksi lagi, saya tanya, ini kan harus berdasarkan kesepakatan antara TAPD ekskutif dengan legislatif itu harus bersepakat, yang mau dipakai, pembandingnya pendapatan regular dengan regular, 22 dengan 21, atau regular 22, kalau 21 kan kita berhitungnya regular plus perubahan. Harus sepakati. Nah kalau bicara regular dengan regular, ABT atau perubahannya ini mau dikemanakan. Kan harus sepakat dulu, memang yang buat mereka. Tapi kita sebagai badan anggaran tuh harus jelim melihatnya. Apa alasannya pembandingnya dari regular dengan regular? Kalau dia bilang aturannya begitu, ya dibuka aturannya, sampaikan pada kita. Apa dampaknya dari perbedaan apa namanya persepsi dalam menghitung itu? Ketika ada perbedaan persepsi, nanti dalam mengatur pendapatan dan belanja dan pembiayaannya juga nanti nggak sama. Karena mereka sudah menghitung berdasarkan pembandingnya regular dengan regular. Sementara kita badan anggaran dan hasil konsultasi ke beberapa kebupatan kota dan kementerian dalam merga atau kementerian keuangan itu bisa saja pembanding itu regular dengan regular atau regular dengan regular plus perubahan. Kebanyakan di kabupaten dan kota bilangnya ya regular plus perubahan tahun sebelumnya. Loh, kenapa? Tapi itu kembali pada kesepakatan bersama. Maka ketika dihitung versi mereka dengan versi kita tidak sama harus ada kesepakatan dulu. Apakah sebelumnya ini terjadi atau sekali ini aja? Pernah. Dulu di periode yang lalu maka penasaran pengalaman itu saya tanyakan kembali. Jadi intinya bahwa apa sih Kak Haji yang membuat kemudian ini menjadi hal penting ya. Dan kemudian bisa mengembalikan beda persepsi antara Dewan dengan eksekutif. Nah, koordinasinya seperti apa itu? Soal pendapatan antara Mbak Bangga, TAPD. Ya, mestinya dalam rapat Bangga itu disepakati bersama kalau memang pendapatan menurut mereka di angka Rp1.898.000 kalau diurei secara menyeluruh karena pendapatan itu kan terdiri dari PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah secara total. Tapi begitu kita koreksi lagi kan ada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu juga kadang-kadang mempengaruhi pendapatan karena menyangkut dana transfer daerah dan dana transfer pusat. Seperti dua-dua ini ada dana transfer pusat itu DAU 100 miliar yang tidak bisa di transfer. Lalu yang kedua berdasarkan putusan MK soal dan pajak non pajak PLN pajak PJU non PLN sedangkan PJU kita itu pendapatannya paling favorit itu 200 miliar yang lebih. Ketika itu tidak boleh dipungut maka kita akan lost pendapatan sekitar 200 miliar. Beberapa item itu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah provinsi akan berpengaruh pada pengurangan pendapatan. Maka itu juga harus disampaikan kepada badan anggaran bahwa tapi kan mereka ngotot tetap bisa akan melakukan lobby terhadap pemerintah daerah ataupun pusat untuk pajak non-PLN pajak PJU non-PLN itu bisa di ambil. Tapi kita DPRD sudah ada dasar hukum putusan MK yang tidak boleh dipungut per tanggal 13 November. Tapi kita menghargai upaya TAPD maupun BPKAD untuk melakukan lobby-lobby pada pemerintah. Memang harus begitu. Karena ketika kita kehilangan pendapatan belanjanya juga akan hilang berkurang. Karena yang dihitung 1.898.000 begitu diperipurnakan 1,7 triliun. Artinya saya kebingungan. Kita bicara berdebat di angka 1,8 triliun ketika paripurna jadi 1,7 triliun. Padahal dalam perdebatan saya sudah menyatakan bahwa ini beberapa item pendapatan tidak mungkin untuk dipungut. Pasti sudah lost, hilang. Tetapi karena semangat mereka yang baik ya kita menghormati memberikan dukungan positif itu bisa dilakukan tapi ujung-ujungnya juga berkurang juga. Nah mestinya sebelum itu diparipurnakan perubahan-perubahan angka baik di pendapatan dan belanja mestinya eksekutif TAPD dengan badan anggaran itu duduk bersama lagi. Bahwa ini loh yang kemarin kita bicarakan 1,8 ternyata menjadi 1,7 triliun. Pengurangannya dimana saja sampaikan. Jadi apa yang kita perdebatkan kemarin itu nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Nah kalau kita bicara tentang potensi pajak daerah katakan seperti apa sih Pak Ji soal Cilgon apakah sudah kalau kita saya tahu kan ada intensifikasi ada ekstensifikasi sudah maksimal dalam menggali belum saya katakan belum maksimal kalau secara intensifikasi dari mereka dari dinas berpendapatan dinas berpendapatan itu ada banyak di seberindah itu ada dinas berpendapatan berpendapatan artinya beberapa dinas yang mempunyai pendapatan dinas kesehatan PU lalu indah ya ya disperindah itu indah jadi dari beberapa OPD berpendapatan itu nanti terakumulasi bahwa target beberapa OPD OPD itu dengan target yang disepakati dalam berpendapatan anggaran sesuai atau tidak ketua TAPD dalam hal ini adalah seda harus bisa mempertanggungjawabkan termasuk BUMD itu BUMD juga badan urusan milik daerah harus memberikan dividen dari kesepakatan yang disepakati secara internal dengan eksekutif maupun dengan DPRD dalam badan anggaran saya sering banyak bicara kepada OPD berpendapatan dan badan pendapatan BPKAD badan pendapatan dan aset daerah itu meminta mereka melakukan kajian soal pendapatan di kota Cilgon itu sesungguhnya potensi pendapatan kota Cilgon itu berapa banyak berapa besar ini selama saya 3 periode gak pernah mereka melakukan kajian itu apakah ketika dilakukan kajian bakal ketahuan terbongkar hal-hal yang menjadi kantong-kantong semarnya padahal mestinya kan gak begitu ketika dilakukan kajian potensi pendapatan sesungguhnya setiap tahun itu ada peningkatan PAD dan lain sebagainya tapi tidak pernah dilakukan sehingga kita hanya menerawang saja bahwa nanti berdasarkan apa ya ditunjuk atau kesepakatan bahwa OPD ini di sub mau naik berapa indak mau naik berapa denkes mau naik berapa BUMD mau naik berapa kan gak gak berdasarkan data gak berdasarkan kajian kalau berdasarkan kajian kan jelas mau disperindak mau di sub mau dinas kesehatan mau OPD berpendapatan lain atau BUMD kalau berdasarkan kajian gak bisa mengelak tidak berdasarkan insting itu ya pajak restoran berapa pajak hotel berapa pajak kos kosan atau kontrakan berapa lalu retribusi retribusi itu parkir dan lain sebagainya kalau kita lihat soal potensi antara realitas dengan realisasi sektor mana menurut Kak Haji ini ironi atau sebanding lah dengan retribusi yang dilihat dari di kota Celaguan di sektor pajak mana kalau pajak sejauh ini masih mencapai target kalau melampaui sih gak sering tapi target-target target yang disepakati itu kalau pajak masih oke lah kalau retribusi ini yang jarang melampaui target atau memenuhi target retribusi parkir retribusi perizinan dan lain sebagainya gitu masih di bawah angan-angan karena itu karena tidak melakukan kajian coba Pemkot Celaguan melakukan kajian soal pendapatan di retribusi lalu secara ekstensifikasi mereka berinovasi berimprovisasi soal pendapatan baik di pajak maupun retribusi banyak loh kalau mereka mau berimprovisasi misalnya kita pernah mengusulkan pajak-pajak yang sesuai aturan mekanisme yang sudah ada IMB PPHTB dan lain sebagainya IMB sekarang dirubah karena ada aturan dari kementerian untuk diganti menjadi izin pendirian gedung atau pembangunan gedung gitu ya yang yang akan dibangat dalam pansus itu ketika IMB BPHTB dan IMB dan pajak-pajak yang lainnya air bawah tanah air permukaan dan lain sebagainya harus dibedakan loh pajak untuk masyarakat kita biasa non-industri itu kita ikuti aturan pemerintah tapi untuk industri perusahaan dan perkantoran mestinya bisa dinaikkan karena mereka industri besar ini dan para pengusaha perusahaan dan perkantoran yang ada di kota Cilegon kontribusi terhadap pemerintah kota Cilegon itu gak terlalu banyak bahkan tarifnya sama dengan masyarakat biasa hanya yang membedakan luasannya kalau perusahaan atau industri kan luasan bidangnya luas gedungnya berlantai masyarakat kan rumah biasa luasannya juga kecil volume-nya volume-nya tapi ketika volume-nya dengan tarifnya dibedakan dengan masyarakat biasa kita akan punya pendapatan besar seperti yang dilakukan di beberapa kabupaten kota lain tinggal keberanian kepala daerah dan OPD-OPD berpendapatan dalam melakukan improvisasi dan kreativitas dalam menggali potensi pendapatan itu nah kaji kalau kita lihat tadi bicara RPJMD dikaitkan dengan soal pendapatan kita tahu bahwa dalam program-program yang dituangkan RPJMD yang bisa menunjukkan itu kan banyak program yang menurut saya pasti semakin banyak program semakin banyak butuh banyak pembiayaan nah kalau dilihat dari progres pendapatan apakah mampu semuanya ter-power saya tidak yakin itu ter-power karena banyaknya cita-cita dan janji politik dengan pendapatan kita yang bukannya naik 22 dengan 21 malah turun 1,8 menjadi 1,7 triliun kan turun apakah dengan janji politik yang segitu banyaknya dengan waktu yang tidak normal karena berakhir di 2024 saya tidak yakin janji politiknya bisa terselesaikan karena pendapatannya juga berkurang janji politiknya banyak waktunya sedikit 3,80 tahun mestinya ketika waktu masa jabatannya mepet atau tidak normal janji politiknya nggak usah dihapus tapi volumenya saja yang dikurangi kalau menurut saya kalau supaya terrealisasi toh nanti misalnya janji pengurangan angka pengangguran 25 ribu itu ya ya jangan 25 ribu dengan waktunya yang tidak normal ini ya setengahnya misalnya atau beasiswa pendidikan sekian ribu orang itu ya dikurangi atau nominalnya dikurangi nanti kita lanjutkan kembali jika beliau di pemilu apa di pilkada 2024 maju kembali dan terpilih kembali misalnya ya dilanjutkan lagi karena nggak ada yang pastikan kan nggak ada karena ketidakpastian itu maka kita berpikir ulang dengan waktu tempuh yang tidak normal dan pendapatan kita apalagi hari ini dari 19 20 21 22 masih pandemi covid 19 kan pendapatan juga tidak normal itu juga harus dipikirkan karena setiap tahun dalam pertengahan tahun itu pasti ada reko-fusing perubahan rencana belanja nah dari progres pendapatan lalu dikaitkan dengan program health design uji mana yang menurut Pak Haji berat untuk terrealisasi sebenarnya nggak ada yang berat nggak ada yang berat semuanya bisa terrealisasi hanya tidak 100% semuanya akan terrealisasi cuma volumenya tidak akan sesuai yang dijanjikan yang penting menjawab menjawab janji aja yang penting menjawab janji kan perlu kita belajar pada janji politik kepala daerah sebelum-sebelumnya kan ada banyak juga yang nggak selesai warna sari nggak selesai rumah sakit tipe B nggak selesai JLU masih nggak selesai pelabuhan nggak selesai nah JLU mungkin nggak kalau lihat dari pendapatan sudah ada program yang baru lalu yang lama gimana nggak mungkin selesai karena JLU dan warna sari bukan merupakan produk atau janji politik Heldi Sanuji walaupun tertulis dalam RPJP kalau itu memang sudah tertuang dalam RPJP tapi ketika itu diselesaikan oleh Heldi Sanuji misalnya yang mendapatkan penghormatan atau pujian oleh masyarakat atau publik kalau menurut saya ya bukan mereka pasti penggagasnya bagaimanapun ini bisa terwujud karena ide dan gagasan adalah pemerintahan terdahulu menurut feeling saya ketika Heldi Sanuji harus menyelesaikan RPJP yang lama kalau menurut saya sih mestinya mau janji politik kepala daerah sebelumnya atau yang baru mestinya tetap diselesaikan karena itu adalah sebuah janji politik atau program yang sudah tertuang di RPJP itu wajib diselesaikan tapi karena itu tadi kita ini manusia yang masih eforia masih butuh pujian dan pengakuan dari publik maka lebih baik diselesaikan tuntaskan apa yang menjadi program dan cita-cita dia saat kampanye ngapain dia harus menyelesaikan janji politik orang lain misalnya begitu itu yang tersirat dalam benar saya sebagai pandangan orang politik kalau kita lihat misalnya soal apa namanya efektivitas pemerintahan helgesan ini saya lihat hanya ada di 2 tahun 2022 dan 2023 nah bicara tentang pendapatan lalu bicara dengan program apa yang apa yang D1 termasuk khususnya komisi 3 dalam mengawal itu karena saya lihat dua sekarang aja dirumusan oleh yang lalu nanti 2004 sudah sudah hajatan habis sudah pemilu melihatnya gimana ya itu tadi mestinya Pak Hildi dan Pak Sanuji selama kepala daerah sekarang harus bisa menggenjut pendapatan itu dengan berimprovisasi dan kreativitasnya untuk menggali potensi pendapatan sebesar-besar supaya bisa meng-cover program dan janji politiknya program janji politik apapun ketika pendapatan kita enggak memadai enggak akan bisa diselesaikan kalau pun selesai ataupun dilaksanakan enggak akan enggak akan tuntas 100% setengah-setengah maka mumpung sekarang lakukan kajian sesungguhnya berapa pendapatan kota Cilegon ini kita ini DPRD komisi 3 dan bank ini rewel naikkan pendapatan naikkan terus karena di RPJMD kita ini di 2022 RPJMD sudah 1,9 sampai 2 triliun pendapatan tapi kita paripunan kemarin malah 1,7 padahal 2022 tahap pertama ya padahal padahal ini kan 2022 adalah produk kepala daerah yang sekarang kalau 21 masih ada yang lama kita agak memaklumi dan beliau baru 9 bulan kita kasih kesempatan untuk bekerja dengan baik tapi di 22 nanti LPJ laporan pertanggung jawab dan LKPJ juga ya sudah beliau maka mumpung ada waktu yang tidak terlalu banyak supaya janji politiknya tercover semua ya kita di PRD ini mendorong men-support kepada eksekutif supaya pendapatannya bisa baik dan bagus jangan menurun supaya apa yang mereka janjikan itu tertuntaskan selesaikan kita apresiasi itu kalau dalam ukuran kalau kita bicara estimasi kalau Pak Haji bilang tadi dinas tidak ada kajian lebih banyak pakai insting tidak ada estimasi tanpa data misalnya nah ada tidak pembanding daerah yang sama dengan atas Cilogon lalu kemudian pendapatannya jauh di atas Cilogon dan seberapa pantas sebenarnya untuk kaji maksimal APBD atas Cilogon yang seharusnya dianggap berapa kita pernah berkunjung di kota Lampung Bandar Lampung kita pernah berkunjung di tanah kelahiran istrinya Bung Karno itu di T.A yang di Sumatera mereka tadinya pendapatannya sedikit kecil tapi setelah dilakukan kajian oleh konsultan oleh pihak ketiga ternyata potensinya besar loh dan meningkat drastis maka kita tuh pengen tahu bahkan sekarang komisi 3 kita melakukan kajian untuk tahu sesungguhnya potensi pendapatan kota Cilogon itu sampai seberapa besar tinggal ini teman-teman di dinas pendapatan atau BPKD dan Pak Heldi Sanudi sebagai Kepala Daerah mau gak melakukan kajian itu karena itu bisa menunjang kinerja dan cita-cita program politik mereka loh kalau kita di PRD kan tugasnya hanya kontrol legislasi dan apa membuat terda melakukan pengawasan dan lain sebagainya lebih banyak kita justru daripada tiga fungsi itu turun pada masyarakat ketika kita turun masyarakat masyarakat pengen ada perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya kan kita akan usulkan kepada eksekutif apakah itu di PU di PRG atau yang lainnya lah kalau pendapatannya gak banyak juga maka pembangun infrastruktur pendidikan kesehatan dan lain sebagainya juga pasti akan berkurang selain kurangnya kajian apa yang penganggap pendapatan silatuan tidak maksimal ya harus ada keterbukaan dan kejujuran daripada pelaku-pelaku pemungut pajak maupun retribusi di lapangan masih banyak bocor oh masih banyak bocor halusnya masih banyak bocor halus pengawasannya masih lemah kan di ada masalah satunya ya Dewan kan tidak bisa masuk terlalu dalam ada inspektorat tugas inspektoran itu harus jauh lebih melakukan pengawasan mendalam di PRG pengawasannya enggak terlalu dalam terbatas oke pertanyaan terakhir apa harapannya dan seperti apa menurut kaji soal pendapatan kota Celegon termasuk dalam menggali potensi 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 kota Celegon ini saya itu dari awal selalu ada di komisi 3 soal pendapatan dan saya selalu di badan anggaran jadi kalau orang sekolah mau udah hafal udah melotok ijazahnya udah dobel-dobel saya masih optimis bahwa pendapatan kota Celegon bisa diangkat lebih diangkat 2 triliunan pendapatan tinggal hayo teman-teman dinas berpendapatan dan badan pengelolaan pendapatan dan keuangan dan aset daerah itu menggali potensi itu dan melakukan kreativitas dan inovasi-inovasi baru berimprovisasi bagaimana pendapatan ini bisa terangkat lebih baik lagi karena kalau pendapatannya besar mereka juga yang untung karena ada upah pungut 5% 3 atau 5% gitu ketika targetnya tercapai upah pungut itu akan diturunkan apa akan diberikan kalau pendapatan yang besar upah pungut itu juga pasti besar jadi ya tinggal kemauan kita lalu Pak Wali Kota yang memimpin pemerintahan ini ya harus tegas kencang tapi bukan berdigalak gitu beda ya beda harus bisa memberikan semangat kepada teman-teman ASN di OPD-OPD berpendapatan itu supaya ayo kita gali potensinya kita ini punya potensi besar kita ini kota industri tapi industri tidak punya banyak kontribusi bukan gak kontribusi tidak punya banyak memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah selain pajak-pajak yang normatif nah disitu peran pemerintah untuk menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di kota Celegon itu cukup luar biasa karena kita komisi 3 pernah lakukan uji petik uji petik turun ke bawah hasilnya bahwa potensinya bagus pendapatan kita harus lebih dari sekarang kita kita uji petik ke pajak hotel di semua hotel kita turunkan beberapa hotel yang besar di restoran juga pajak PJU juga di beberapa industri besar kita turun di retribusi parkir juga kita lakukan kajian dari ujung sampai ujung sesungguhnya berapa titik parkir khusus dan parkir tepi jalan itu karena kita juga pernah nungguin di parkir tepi jalan ada petugas parkir di lapangan per hari itu mereka mendapatkan berapa ratus ribu lalu distorkan kepada OPD bersangkutan setorannya ya tidak sebanyak yang disetorkan pada kas daerah sesuai aturan saya berapa persen ya ya mestinya kalau sesuai hari itu pendapatan misalnya 200 ribu setoran 200 ribu tapi ya itu tadi ada petugas-petugas yang nakal bocor halus tadi maka tugas kita bersama eksekutif legislatif masyarakat melakukan pengawasan secara intensif terhadap para petugas-petugas pajak dan distribusi supaya hayulah kita memberikan kejujuran itu dan kerja yang baik supaya kita bisa membangun kota Cilgon ini menjadi kota yang baik kota yang berpenghasilan baik lalu berkesejahteraan juga yang baik karena haknya masyarakat mendapatkan hasil dari pembangunan kewajiban pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat nah kalau pendapatannya kurang gimana bisa memberikan kesejahteraan masyarakat mau urusan pendidikan kesehatan rumah tinggal infrastruktur dan lain sebagainya gak perlu banyak menciptakan proyek mega-mega proyek lah di kota Cilgon yang penting Cilgon itu bersih indah hijau sejahtera adil dan makmur dan katanya baik tidaknya semua daerah hanya dilihat dari pelayanan publik dipercuma kalau memegang kalau pelayanan puliknya ya itu juga lalu KPK juga dengan BPK atau pemerintah pusat melihat ketika APBD-nya besar tapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih kecil maka kota itu akan menjadi sorotan karena akan ditinjau ulang kenapa apa ini yang terjadi pada menyimpan pertanyaan menyimpan pertanyaan maka kenapa KPK sering turun BPK dan lain sebagainya disamping tupoksinya masing-masing ya itu fungsi pengawasan mereka ketika APBD-nya besar tapi kesejahteraan masyarakatnya masih belum terjamin ini menjadi pertanyaan besar buat mereka mulai sekarang kepemimpinan hari ini ayo kita di PRD memberikan support dan memberikan motivasi maupun dukungan yang besar supaya pendapatan bisa naik kesejahteraan juga baik lalu pemerintah kota Ciregon juga memberikan pelayanan yang baik dan semuanya serba baik itu harapan kita bersama ini luar biasa pemerintah detail pendapatan seperti yang saya sampaikan tadi Pak Haji Rama salah satu anggota Dewan yang detail sama pendapatan Haji ada yang mau disampaikan pesan apa sebelum kita closing ya saya sebagai anggota DPRD bersama teman-teman tentunya bukan manusia yang sempurna tetapi kalaupun hari ini kita bekerja belum maksimal ya mohon dimaklum akan tetapi kita sebagai anggota DPRD akan selalu mengingatkan pemerintah dan akan turun ke bawah untuk melihat sesungguhnya mana sih yang masih dibutuhkan oleh masyarakat kalau APBD kita ini terserat tidak oleh masyarakat kita bukan semata-mata menjadi anggota DPRD itu hanya untuk gaya hidup saya sudah tiga periode menurut saya Cilegon masih membutuhkan orang-orang yang kritis orang-orang yang cerdas orang-orang yang bervisi membangun di kota kelahirannya sendiri gitu dan kita berharap tentu komitmen perminta daerah dalam DPRD dan Pemkot tetap terjaga ya koordinasinya semakin meningkat karena pendapatan sangat berkaitan dengan kemampuan daerah dan melakukan hal apapun yang diinginkan baik itulah perbincangan menarik saya dengan anggota komisi 3 DPRD Kota Cilegon sebagai Spansus R PJMB Haji Ramadullo dan anggota banggar juga oh anggota banggar juga ketua DPC Partai Demokrat Cilegon banyak demikian terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DPRD Kota Cilegon